Kembali lagi di channel Bilyas Team Pada kesempatan kali ini kita akan mereview beberapa emiten saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Rekan Bilyas mau tau apa aja emitennya? Ayo kita cek pada pembahasan berikutnya Halo Rekan Bilyas, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan analisa saham Menggunakan aplikasi Indo Premier Online Trading seperti biasanya Nah ini kita masuk pada beranda daripada aplikasi tersebut Yang merupakan produk dari Indo Premier Kita kenal dengan sebutan iPod Pada beranda ini ada yang pertama Di list pertama terdapat portfolio saham Yang kedua EIPO Yang ketiga stock list, keempat buy atau sell dan order status Kita lihat pada portfolio saham Karena kita belum beli saham Kita juga tidak ada informasi mengenai EIPO Pada stock list ini ada beberapa list saham Di sini kita lihat ada portfolio Ada IDX 30 Ada juga kompas 100 Dan terakhir ada yang namanya LQ45 Atau kita sebut sebagai saham LQ45 Ini merupakan 45 saham dengan nilai aset yang baik Yang telah dikategorikan dan dinilai oleh Bursa Efek Indonesia Kita lihat ada 5 deretan teratas Dari pada LQ45 ada MEDC, ITNG, INKP, INKO dan INDY Di sini kita lihat karena kita belum beli ataupun jual Jadi masih kosong dan hanya ada rekomendasi-rekomendasi saham pada column buy atau sell Kemudian pada order status juga masih kosong Karena kita belum melakukan transaksi Nah kita coba masuk pada kolom pencarian Jadi kita akan mencari saham apa saja yang akan kita analisa hari ini Nah pada kesempatan kali ini kita coba menganalisa saham Bukalapak Yang tidak asing bagi rekan bilias Atau imitiannya disebut dengan BUKA atau Buka Di sini terlihat juga terdapat sama seperti hukum ekonomi Hukum permintaan dan penawaran Di order booknya kita sudah lihat bahwa di column buynya atau bitloadnya itu ada 712.500 Dan ada juga 1 juta sekian yang merupakan orang yang mau jual saham tersebut Nah untuk selanjutnya kita lihat pada kolom fundamental ini merupakan referensi informasi saja Bagi rekan bilias untuk bisa menjadikan referensi ketika menganalisa sebuah saham Salah fundamental kita lihat ada statistik Kemudian kita lihat kompani profilnya Apa isu yang berkembang dan siapa saja komposisi pemilik dari saham tersebut Kita lihat komisaris utamanya siapa, direkturnya siapa, dan lain-lain Kemudian ada juga informasi mengenai corporation action dan RUPSnya Apa saja yang dilakukan terdapat di kolom ini Dan juga kita bisa lihat down summarynya Nah ini kita masuk pada kolom chart Jadi informasi yang memberikan tentang pergerakan harga saham Setelah itu kita bisa memilih advent charts Untuk bisa melihat lebih detail terkait dengan grafik yang disajikan Yang merupakan informasi daripada aplikasi Indoch Premier Online Trading Di sini kita bisa memilih ada beberapa indikator dan juga tampilan yang disajikan Di sini kita lihat ada indikator RSI atau Relative Strength Index Nah kita coba menggunakan indikator andalan kita Di sini ada berbagai macam indikator Namun kita akan memilih indikator Moving Average atau lengkapnya MACD Ini merupakan indikator andalan saya Yang mana ketika kita memilih indikator MACD Ini ada informasi menarik mengenai pergerakan harga saham Dengan ditandai dengan pergerakan dua garis Garis merah dan garis biru Ini kita lihat bahwa ada informasi mengenai permintaan dan penawarannya Apabila permintaannya meningkat Maka garis biru akan menyilang ke garis merah Dan menuju ke arah uptrend Begitu juga dengan sebeliknya Nah sementara beberapa contoh Ini ada garis biru menyilang ke arah atas Pada review beberapa minggu atau beberapa bulan sebelumnya Itu ada garis biru menyilang ke arah atas Dan juga ditandai dengan permintaan yang meningkat Serta ada juga garis biru yang menyilang ke arah bawah Dengan ditandai dengan permintaan yang menurun Nah ini menandakan bahwa Kemana arah saham emiten saham buka selanjutnya Cukup sekian untuk review di edisi saham kali ini Jangan lupa terus nonton, like, comment, dan subscribe Di channel Bilias Team untuk bisa mengetahui ilmu-ilmu baru tentang analisis saham Namun yang dijelaskan dalam review di Bilias Team Bukan menjadi rekomendasi baku bagi rekan Bilias untuk membeli atau menjual Ini hanya merupakan konten edukasi dan sharing tentang edukasi saham Mungkin itu saja Jangan lupa like, comment, dan subscribe Untuk terus mendukung channel Bilias Team Jangan lupa like, comment, dan subscribe Jangan lupa like, comment, dan subscribe